mendoa menyatu di dalam doa dan rendungan dari katedral kristusaburo kerto Rabu 14 Agustus 2024 saya Romo ia indra pamungkas berkah dalam selamat pagi seterusnya hari ini peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbi seorang imam dan martir kita mohon ramad kesetiaan iman ketekunan serta ketulusan hati dalam berbakti pada Tuhan agar hidup kita dapat berguna bagi karya-karyanya kita berkuat iman kita hari ini dengan bekal sabda dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20 dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mata jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali jika ia tidak mendengarkan dikau bawalah seorang atau dua orang lain supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan jika ia tidak mau mendengarkan mereka sampaikanlah soalnya kepada jemaat dan jika ia tidak mau juga mendengarkan semat maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai aku berkata kepadamu sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul di minamaku aku hadir di tengah-tengah mereka demikianlah sabda Tuhan terbujilah Kristus saudari-saudara Injil hari ini menggambarkan tentang konstruksi jemaat yang dikehendaki Yesus yaitu dibangun atas rasa saling memiliki nasihat untuk saling menegur dan mengingatkan membawa makna bahwa masing-masing orang bertanggung jawab atas keselamatan sesamanya siapa yang salah harus diingatkan siapa yang benar harus bisa menjalin komunikasi menuju pada rekonsiliasi yang berharga Yesus menuntut kita agar bisa saling memperhatikan sesama demi mengalami keselamatan secara sepenuhnya terhadap dunia jika sudah tidak mampu maka kita diajak untuk menyerahkannya kepada Allah mengapa? sebab fondasi pertama jemaat itu berasal dari Allah yakni melalui pesan Yesus tadi di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku aku hadir di tengah-tengah mereka saudara-saudara menjadi gereja berarti menjadi perkumpulan, persekutuan dan juga jemaat kita diajak untuk memurnikan motivasi persekutuan yang selama ini kita bangun bukan berorientasi pada keuntungan kita pribadi melainkan justru bagi solidaritas sesama maka semoga hari ini hidup kita dapat berguna bagi orang lain dan juga sikap-sikap kita pun menampakkan karakter murid Kristus yakni berjalan bersama menuju keselamatan Yesus mempercayakan tugas perutusan ini bagi kita di tengah kesibukan kita sehari-hari maka mari kita song-song dinamika hari ini dan juga beragam perjumpaan yang kita alami semoga semakin memampukan kita sebagai puarta yang baik dan berguna Tuhan memberkati mari kita sekarang berdoa Allah Bapak Maha Kuasa syukur atas semua nugrahmu pada hari ini syukur atas kepercayaan yang kau berikan dalam perutusan kami semoga hari ini kami mampu mengemban tugas membangun persekutuan di atas namamu sehingga semakin banyaklah orang yang diselamatkan melalui karya kasihmu bimbing dan arahkan kami dalam jalanmu kuatkan kami dengan kuasa ilahimu berilah ketulusan hati dalam perjalanan kami hari ini demi Kristus Tuhan kami amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dan berkat Allah Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus amin saudara-saudari selamat berkati Tuhan berkati salam mendoan selamat berkati selamat berkati selamat berkati